Halo Sobat Bos, balik lagi di channel Bos Powertools Indonesia Nah, di kesempatan kali ini kita tidak akan bahas mengenai unboxing atau review Tapi kita akan membahas apa bedanya Bor, yang pertama bor Yang kedua adalah bor tembok Dan bor hammer atau bor beton Karena banyak yang nanya nih, bedanya bor beton sama bor tembok itu apa? Nah, yang pertama kita bahas dulu Bor itu apa sih? Nah, yang pertama adalah bor atau drill Yang hanya bisa digunakan di kayu dan C Tipenya adalah DBM untuk yang berkabel Penapangnya sama Seperti biasa ada tombol switch disini Ada tombol kiri kanan Dan kalau di tengah-tengah berarti dia ngelock Nah, di kanan Nah, bedanya disini ada tombol pengunci Jadi, kalau kita mau melepas switch-nya sambil tetap muter Dia bisa Nah, seperti ini Ini tidak ada impact-nya atau tidak ada benturan Jadi, hanya bisa digunakan di kayu dan besi Sama dengan yang cordless, karena kita sudah pernah bahas yang cordless Ini cuma bisa juga di kayu dan besi Itu tadi adalah GSR Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bor tembok Nah, yang kedua adalah bor tembok Kebetulan tipenya sama Baik yang berkabel maupun yang tidak berkabel atau cordless Sama-sama GSB Nah, tipenya yang paling populer adalah GSB 550 yang ini Sama seperti GBM Tapi bedanya dia bisa buat tembok Nah, tembok ya bukan beton Karena beda Tembok itu adalah bata yang di aci Ini juga sama Persis seperti GBM Ada switch Ada lock juga To release Disini ada tombol kiri kanan Nah, bedanya Disini ada mau ngedrill biasa Atau dengan impact Nah, ini Ini drill biasa Ini mode impact Gitu Ini adalah GSB 550 Kalau yang ini kan sudah pernah kita bahas Cara merubahannya ada disini Kita mau pilih Untuk mode penyakurupan Pengeboran Atau mode impact Impact Impactnya buat tembok Yaitu bata di aci Nah, itu tadi adalah GSB Atau impact drill Sekarang kita akan bahas mengenai GBH Atau Bore hammer Atau bore beton Nah, yang terakhir adalah GBH Atau bore hammer Nah, yang ini Nah, yang ini bisa buat beton Beton itu adalah yang Campuran kerikil, semen Dan macam-macamnya itu Itu adalah beton Beda dengan tembok Dan jauh lebih keras Nah, bedanya Yang pertama adalah Tipe impact-nya Kalau bore Beton yang ini GBH Tipe impact-nya itu pakai pneumatic hammer Karena di dalamnya ada Selongsong hampa udara Yang dipukul sama Satu pemukul ada di dalam sini Yang beratnya itu sama dengan Palu 2 kg Kalau yang tipe GBH 2-24 Jadi tipe impact-nya itu jauh lebih rumit Dan jauh lebih cocok Buat Ngebur Beton Nah Kalau yang GSB Ini lebih sederhana Karena dia cuma muter Rendah dan tinggi Begitu si giginya Ketemu gigi tinggi Dia akan tetap Tidak akan ada impact-nya Begitu ketemu gigi rendah Soalnya Begini Begitu ketemu Nah, kayak gitu Baru dia akan Impact-nya bekerja Jadi sangat sederhana Oleh karena itu Si GSB cuma bisa dipakai Di Tembok Bedanya yang kedua Mata bornya Kalau di GBH Dia menggunakan mata bor yang tipe SDS Nah, udah tau dong SDS itu apa Simple Direct System Jadi Masukkan mata bornya itu cukup Masukkan ke sini Diputar sampai ditekan Sampai dia masuk Nah, kalau dia udah ada bunyi dua kali begitu Berarti dia udah kencang Nah Ngelepasnya Tinggal ditarik aja ininya Lepas langsung Jadi GBH itu menggunakan Mata bor tipe SDS Belakangnya beda dengan Mata bor biasa Yang si YL atau cylindrical Nah, beda ya Udah bisa keliatan nih Bedanya ini buat GSB dan GBN Yang ini buat GBH Itu tadi adalah Penggunaan mata bor Untuk GBH Nah, selanjutnya Saya akan jelaskan fitur-fitur yang ada di dalam GBH ini Nah, di GBH ini ada Yang pertama Ada empat mode Jadi yang mode pertama adalah Kita pencet dulu Yang merah-merahnya ini Biar switch-nya Bisa di putep Yang pertama adalah Mode drill Mode drill ini Tumpah mode bor biasa Tanpa impact Jadi kalau mau ngebor Kayu dan besi Pakainya yang GBH ini Yang mode drill Mode yang kedua Adalah mode Pottery hammer Berarti ngebor dengan impact Berarti bisa digunakan Kalau mau ngebor beton Yang ketiga Ini adalah mode hammer biasa Mode hammer biasa Ini ada untuk chisel Atau untuk bobok tembok Untuk menghancurkan tembok Pake mode yang ini Mode hammer Nah, mode yang terakhir itu Kalau misalnya Ini adalah mode hammer Mode chisel Yang bisa diputer-puter Contohnya Saya punya mata bobok Ini biasanya dipake buat Ngebobok tembok Kita pasang disini Nah Tapi kan ini gak lurus Kalau kita mau ngeboboknya vertikal Berarti harus seperti ini Pegangnya kan gak enak Jadi kita pindah ke mode hammer berputar disini Habis itu Kita sesuaikan dengan kebutuhan Katakanlah Kita mau vertikal Sudah vertikal Balikan lagi ke mode hammer Nah, ini jadi sudah terkunci Tidak bisa berputar Dan sudah bisa digunakan Ini adalah mode chisel Atau mode bobok Nah, fitur selanjutnya itu sama Ada switch seperti biasa Dan sama seperti yang berkabel pada umumnya Switchnya bisa di Kunci Jadi kita tekan Kita kunci Kita pegang Jadi Tidak perlu memegang switch Dan Ada tombol kiri kanan Ini kiri Kanan Nah, itu tadi adalah Port Beton Itu GBH Yang saya pegang ini adalah 2-24 DRE Oh iya Saya ambil lupa Di setiap pembelian ada handle-nya Cara pasang handle-nya juga cukup gampang Tinggal masukkan ke sini Pastikan ini masuk Habis itu tinggal dikencangkan Diputar aja handle ini Bagangnya Jadi biar pekerjaan mengebor jauh lebih gampang Nah Jadi Bor hammer sudah bisa digunakan untuk Membobok Ataupun mengebor beton Ya, itu tadi adalah Perbedaan dari Bor yang ini GBM dan GSR Bor tembok GSB Dan Bor hammer atau bor beton GBH Nah, setelah tahu bedanya Saya harap teman-teman sudah bisa beli sesuai dengan kebutuhan Jadi kalau butuh mengebor beton Pakainya GBH Kalau butuh mengebor Tembok Pakainya GSB Kalau hanya butuh mengebor kayu Pakainya GBM Atau GSR Jadi sampai disini dulu Video saya Dari Boss Tower Tos Indonesia Jangan lupa klik like dan subscribe Dan nantikan saya di video selanjutnya Sampai jumpa Jamie Sampai jumpa Cap Sectikan K Fire DBIV Halo Sampai jumpa